Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Karahmi Nah teman-teman hari ini kita akan ngebahas soal literasi bahasa Indonesia PTBK SNBT 2023 yang di upload di laman SNPMB Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GEP Media aja Kamu bisa belajar 4 subtest TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya Harganya Rp350.000 aja loh Ayo beradaftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GEP Media? Kalau bukan sekarang Siapa aja bisa ikutan loh Jadi jangan sampai ketinggalan Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN Gak usah bingung Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000 Kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman kita langsung masuk ke soalnya Nah ini dia soal pertama Simpulan yang tepat bacaan di atas adalah Nah jadi ingat lagi Kalau berbicara terkait kesimpulan Berarti isi dari keseluruhan teks Jadi untuk teman-teman silahkan dibaca dengan seksama Teks yang sudah disediakan Jadi kalau teman-teman sudah baca Jadi kita bisa lihat gitu ya Untuk di paragraf pertamanya Ini membicarakan terkait dengan DPD at Invera itu merupakan salah satu kongsi dagang Belanda Nah kemudian setelah itu dijelaskan seperti apa istilah DPD at Invera sendiri Kemudian bagaimana cara atau kebiasaan yang dilakukan oleh kongsi dagang ini Itu bisa kita cek di paragraf pertama Kemudian di paragraf kedua disini menjelaskan dalam konteks lain itu DPD at Invera itu mencegah kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat Nah hal ini terasa gitu ya ketika didera pandemi COVID-19 Jadi pada saat pandemi COVID itu ada pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik Jadi hal ini itu memperoleh panggung dibanding upaya bersama untuk keluar dari pandemi ini Berarti kan disini teman-teman permasalahannya itu adalah pandemi Nah jadi terlihat kalau ada pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik gitu ya Nah padahal sedang terjadi pandemi dan kita memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari pandemi tersebut Seperti itu Nah kemudian di paragraf ketiganya dijelaskan juga media sosial maksudnya menjadi ajang untuk mengaduk-aduk jejak digital masa kelam Supaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus Terus misalnya hasil surpa mencatat persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID yang paling tinggi di Indonesia Yang ini 33 persen Kita patut menenungkan ucapan ahli virus Fahem Yunus Orang yang terpecah tidak bisa menang melalui virus yang bersatu gitu Kalau kita lihat dari secara keseluruhannya gitu ya Dia ini membicarakan tadi terkait dengan pro kontra yang terjadi gitu ya ketika di era pandemi COVID-19 Nah jadi simpulan yang bisa kita ambil dari keseluruhan penjelasan yang ada itu adalah Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi atau menyelesaikan permasalahan pandemi itu sendiri Seperti itu Nah jadi kalau misalkan kita cek simpulan dari opsi yang disediakan gitu ya Untuk opsi yang A-nya Pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama Karena menerapkan strategi DPDF Imperat Nah ini merupakan bukan isi secara keseluruhan gitu ya Nah karena ini berisi yang berkaitan dengan paragraf pertama saja gitu Jadi dia berupa kalimat penjelas gitu ya teman-teman Opsi B-nya Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah Terpisah karena adanya perbutan wilayah dan perpicaraan para pemimpinnya Kalau misalkan kita cek yang ini gitu ya Nah ini bukan simpulannya Merupakan penjelas juga gitu ya Berkaitan dengan DPDF Imperat tadi gitu Makanya kurang tepat Opsi C-nya Strategi DPDF Imperat berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat Nah ini juga kurang tepat ya Karena ini tidak menunjukkan suatu kesimpulan dari keseluruhan isi teksnya Untuk opsi yang D-nya Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyesuaikan permasalahan Nah untuk opsi yang D-nya sudah tepat ya teman-teman Jadi karena tadi terjadi pro dan kontra terhadap suatu kebijakan publik gitu ya Nah pada era pandemi covid sehingga gitu ya kita bisa ngambil kesimpulan Dibutuhkan kesepahaman dan kebersamaan semua pihak untuk menjadi faktor yang penting gitu Dalam upaya menghadapi dan menyesuaikan permasalahan Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D Sekarang kita cek soal berikutnya Nah disini ada tema kutipan novel tersebut adalah Jadi ingat teman-teman kalau misalkan yang ditanya itu adalah tema gitu ya Berarti tema itu adalah gagasan cerita yang kita ketahui gitu ya Atau didapatkan dari keseluruhan isi dari novel gitu ya Atau cerita Nah dimana nanti hal tersebut mendominasi pada bisa percakapan toko Kemudian perilaku toko, narasi seperti itu Nah jadi kalau misalkan kita cek gitu ya Gagasan dari cerita ini yang mendominasi Kalau teman-teman baca dengan seks sama gitu ya Dari novel yang disediakan ini gitu ya Tekst kutipan novelnya Nah ini lebih mendominasi itu adalah percakapan toko gitu teman-teman Dan kalau misalkan kita lihat di setiap percakapan tokohnya ini Membicarakan terkait dengan bagaimana mengambil suatu keputusan Dan keputusan itu bisa dijalani gitu ya Dan menjadi tanggung jawab diri sendiri terhadap resiko yang akan dihadapin seperti itu Nah jadi hal itu bisa teman-teman cek gitu ya Baik di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya Selalu membicarakan gitu ya Bagaimana membuat suatu keputusan akhir Dan tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri Nah dan yang paling kuat kalau kita cek gitu ya Nah teman-teman bisa lihat di kalimat yang akhir gitu ya Percakapannya Sejauh ini kamu selalu mendasarkannya pada kebutuhan orang-orang Pindah ke sini untuk menemani Abel Pindah ke Jepang untuk keluarga ibumu Aku mau untuk keputusan yang ini pikirkan diri sendiri Ambil keputusan berdasarkan keinginanmu bukan apa yang diminta anak itu Mungkin ini bukan waktunya lagi kamu belajar mengambil keputusan Tapi untuk membedakan jenis keputusan Mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan orang Dan mana yang harus diambil berdasarkan kebutuhan kamu Berarti dari setiap percakapannya teman-teman Selalu berisi keputusan yang diambil Dan tentang bagaimana cara menjalani hidup itu menjadi tanggung jawab diri sendiri Makanya kalau kita lihat dari opsi yang disediakan Untuk opsi A-nya Di sini kan temanya katanya cara pandang seseorang terhadap orang lain Nah ini kurang tepat ya teman-teman Nah tadi itu adalah isi dari percakapan tokoh itu berbicara terkait dengan keputusan dari seseorang Nah tentang menjalani hidup dan menjadi tanggung jawab bagi dirinya sendiri Untuk opsi makanya opsi A-nya kurang tepat Untuk opsi B-nya pergolakan batin seseorang dalam menghadapi pendapat dan opini orang lain Nah ini juga kurang tepat ya Nah di sini bukan pergolakan batin gitu Tetapi ini dia memberikan percakapan atau isi gitu ya Kalau keputusan akhir tentang cara menjalani hidup itu menjadi tanggung jawab diri sendiri Makanya opsi yang B kurang tepat Opsi yang C- kepastian dan keteguhan prinsip dalam menghadapi beragam peristiwa yang terjadi Nah ini juga kurang tepat Opsi yang D- keputusan akhir tentang cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri Nah ini adalah jawaban yang tepat gitu ya Yang sesuai dengan tema Kemudian sesuai dengan gegasan Yang mendominasi percakapan tokoh yang ada di dalam novel ini Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D Kita lihat soal berikutnya Pernyataan berikut yang mencerminkan ketegasan dalam memegang prinsip hidup yang muncul dalam kutipan novel tersebut adalah Nah jadi karena di sini kita lihat gitu ya Nah isinya percakapan tokoh semua Jadi kita bisa lihat percakapan yang berisi ketegasan gitu ya Ketegasan pernyataannya Jadi kalau kita lihat gitu ya dengan seksama Jadi pernyataan itu teman-teman ada di paragraf ketiga ya Ada kalimat suki mengernyit Jadi menurut kamu aku harus bilang enggak Enggak juga Kalau kamu mau coba silahkan saja Nah sini ada kalimat teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat gitu ya Tapi kamu harus tahu kalau enggak ada orang lain yang bisa menanggung risiko dari perbuatan yang kamu pilih Nah itu berarti merupakan suatu ketegasan gitu ya Dalam memegang prinsip hidup Karena ketegasan itu akan muncul seperti itu ya Kalau misalkan kita lihat gitu ya Berdasarkan percakapannya Nah jadi ketegasannya ada pada kalimat ini Seperti itu Kemudian kalau untuk percakapan lainnya gitu ya Nah di sini merupakan kata-kata yang sejauh ini gitu ya Nah kemudian mungkin Nah itu merupakan suatu nasihat gitu ya Dari tokoh aku ke tokoh suki Seperti itu Kita cek dari opsi yang disediakan Opsi A nya Dan kalau kesalahan dia atau kesalahan kamu Menyakiti salah satu dari kalian bisa saja itu Membekas dan berdampak fara Nah yang ini jawabannya kurang tepat Karena ini bukan mencerminkan suatu ketegasan Dalam memegang prinsip hidup yang muncul Tetapi ini merupakan suatu pendapat ya teman-teman Kalau dari isi kalimatnya gitu ya Karena di sini ada kata-kata bisa saja itu membekas Nah bisa saja itu merupakan Bukan suatu ketegasan Tapi mencerminkan suatu pendapat Makanya opsi A nya kurang tepat Si B nya Tapi sebagai orang yang sayang kamu Aku akan otomatis menganggap Kalau gak ada anak yang sepadan atau kamu Nah di sini juga ada kata-kata menganggap gitu ya Nah menganggap itu merupakan suatu pendapat gitu ya Mencerminkan suatu pendapat Makanya untuk opsi B nya kurang tepat Opsi C nya Tapi kamu harus tahu Kalau gak ada orang lain yang bisa menanggung Resiko dari perbatasan yang kamu pilih Nah ini adalah jawaban yang tepat ya Karena ini merupakan suatu ketegasan Untuk opsi yang D nya Ada kata-kata menurutku Nah menurutku ini adalah suatu pendapat Makanya kurang tepat Jadi ya bukan ketegasan Untuk opsi A nya Aku mau untuk keputusan ini Pikirkan diri sendiri Ambil keputusan Bukan apa yang diminta anak itu Nah jadi ini juga kurang tepat ya Jadi jawaban yang tepat Untuk soal ini adalah opsi yang C Baik teman-teman Itu dia tadi Pembahasan soal literasi bahasa Indonesia UTBK SNBT 2023 Yang di upload dari laman SNTMB Sekian dari kakak Semoga membantu Sampai jumpa Terima kasih